Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Hari ini kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Februari Bapak Ibu Saudara sekalian mari sebelum kita sama-sama menaikkan pujian kita, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan Mari kita sama-sama mengambil waktu tedus jenak di hadapan Tuhan Mari kita menenangkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan Sebelum kita beribadah kepada Tuhan Tuhan kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Jika saat ini, sampai saat ini, detik ini Tuhan Kami masih bisa di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang sehat Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan Di tengah-tengah pandemi yang begitu menakutkan dan juga berbagai macam hal yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan Kami mengucap syukur dan kami mau menyerahkan Tuhan setiap kami Biarlah Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus memimpin kami Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk terus melihat anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Biarlah hati kami Tuhan memuji Tuhan Biarlah hati kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Dan biarlah firman-Mu menegur dan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu Dan biarlah kami berjalan bersama dengan firman-Mu Tuhan Kami serahkan diri kami, semuanya ke dalam tangan-Mu Kami akan menyambut ibadah ini Kami sama-sama akan menyanyi, memuji, dan berdoa bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Firman menjadi kekuatan bagi kita ketika kita di dalam kesulitan Firman menjadi pelita di dalam kehidupan setiap kita Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan bersuka cita Kita naikkan pujian kukan terbang Firman-Mu Tuhan Firman-Mu Tuhan Berita bagi kakiku Janjimu terang bagi jalan-jalanku Kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari Aku merantikan-Mu beri kekuatan baru Bukan terbang Bukan terbang Tinggi-tiri awal Bersamamu Dalam kemuliaan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan bersuka cita Mengingat akan janji Tuhan Dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita Firman-Mu Tuhan Berita bagi kakiku Firman-Mu Tuhan Berita bagi kakiku Janjimu Terang bagi jalan-jalanku Kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru Ku kan terbang Ku kan terbang Tinggi-tiri awal Bersamamu Dalam kemuliaan Suapiman-Mu Teguh menopang Ku kan aman Di dalam-Mu Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian mari Kita mempersiapkan hati kita Untuk berdoa di depan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Doa menjadi sarana kita Untuk berbicara kepada Tuhan Waktu untuk kita bisa ngobrol dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian mari Kita akan sama-sama Menaikkan doa Tapi sebelumnya Mempersiapkan hati kita Kita naikkan pujian Dia hanya sejauh doa Bila kau rasa Kelisah di hatimu Bila gelam kabuk Tak menentu hidupmu Ingat masih ada Seorang menolong bagimu Yesus tak pernah jauh darimu Bila cobaan membebani Menggodai hatimu Bila cobaan Menggodai hatimu Bila sengsara menimpa keadaanmu Ingat Yesus tak pernah jauh darimu Dia selalu pedulikan Kamu berseru Berseru memanggil namanya Berseru Memanggil namanya Berdoa Dia akan segera Menghampiri dirimu Dia hanya sejauh darimu Dia hanya sejauh doa Kita naikkan baiknya yang ketiga Bila cobaan Menggodai hatimu Bila sengsara menimpa keadaanmu Ingat Yesus tak pernah jauh darimu Dia selalu Dia selalu pedulikan Berseru memanggil namanya Berseru Memanggil namanya Berdoa Berdoa Dia akan segera Menghampiri dirimu Percaya Dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Bapak ibu saudara sekalian Yang dikasihi Tuhan Kita akan sama-sama berdoa Untuk sara seorang saudara kita Yang didukung Oleh gereja Kristen Kalam Kudus Solo Berupa adeba siswa Untuk menjadi hamba Tuhan Bernama Saul Mingus Landena Berikut adalah beberapa foto Pelayanan Yang sedang dilakukan Saudara Saul Bapak ibu saudara sekalian Saudara Saul adalah Seorang mahasiswa praktik satu tahun Dari Institut Injil Indonesia Batu Saat ini saudara Saul Masih menjalani praktik satu tahun Di Mamuju Bapak ibu saudara sekalian Kita ingat Mamuju adalah salah satu Tempat atau wilayah Yang mengalami Bencana alam Yaitu gempa bumi Dan itu mengakibatkan kerusakan Yang parah dan besar Dan juga kesulitan yang besar Di tengah-tengah masyarakat Mamuju Tetapi kita bersyukur Bahwa saudara Saul Tetap dalam keadaan yang baik Dan dapat melayani Saudara-saudara Dan juga masyarakat di Mamuju Mari bapak ibu saudara sekalian Yang pria Kita akan sama-sama berdoa Untuk pelayanan Saul Dan juga tim bakti Bagi bangsa Dalam menyalurkan bantuan Bantuan kepada masyarakat Agar dapat menjadi berkat Bila Tuhan memberikan juga Kesehatan dan kekuatan Kepada saudara Saul Dan juga tim Dalam memberikan pertolongan Yang baik Di tengah-tengah masa pandemi ini Tapi mereka harus memberikan bantuan Kepada masyarakat Ini didoakan bagi yang pria Yang wanita Kita doakan untuk masyarakat Mamuju Agar dapat sadar Dan merasakan kasih Tuhan Walaupun di tengah kondisi Yang sulit saat ini Kiranya nama Tuhan dapat dimuliakan Dan masyarakat Mamuju Dapat menerima Tuhan Di dalam kehidupan mereka Mari kita Sama-sama kita menaikkan doa kita Di hadapan Tuhan Tuhan kami berdoa Menyerahkan ke dalam tanganmu Ucap syukur Tuhan Ada seorang saudara Yang melayani di sana Yaitu saudara Saul Tuhan kami ucap syukur Bahwa Engkau memberikan Penyelamatan dan keselamatan Kepada dia Untuk dapat bertahan Di tengah-tengah kondisi gempa Bukan satu hal yang mudah Tapi Tuhan tolong Tuhan pimpin Bagaimana pelayanan Yang sekarang dilakukan Bersama dengan tim Bakti bagi bangsa ini Bila Tuhan tolong Dan Tuhan yang memberikan Kekuatan kesehatan juga Kepada Saul Untuk bisa melayu hati Untuk bisa memberikan pertolongan Yang baik Menjadi berkat Bagi masyarakat di sana Bila ketika Masyarakat melihat Apa yang dilakukan Yang menjadi korban gempa Mereka bisa merasakan Tuhan Melihat Tuhan Mereka bisa Melihat kasih Tuhan Di tengah-tengah saat yang tidak mudah Di tengah-tengah kondisi yang sulit Bila Tuhan yang menolong Tuhan memberikan juga kesehatan Di tengah-tengah masa pandemi ini Mereka menolong Memberikan pertolongan Mereka juga bisa menaati protokol yang ada Menjaga jarak Memakai masker Dan juga menci tangan Mereka bisa melakukan semuanya dengan baik Menaati protokol Memberikan kasih itu kepada mereka Walaupun di tengah-tengah pandemi Walaupun di tengah-tengah yang tidak mudah Biarlah kami berdoa Saudara Saul bisa menjadi berkat Dan biarlah masyarakat Memang wujud Juga bisa merasakan kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Bapak ibu saudara sekalian Mari kita berdoa Untuk kondisi Indonesia ini Kita melihat Banyak terjadi bencana alam Cuaca buruk Di tengah-tengah kita Di berita banyak sekali Kita bisa melihat Kondisi yang tidak mudah Baik itu di Kalimantan Baik itu di Sumedang Baik itu di Manado Baik itu Di sekitar kita Di Jogja Kita bisa melihat Bagaimana Kondisi saat ini Sungguh tidak mudah Tapi biarlah Kita berdoa Berseru kepada Tuhan Biarlah Tuhan Menjagai dan melindungi Setiap kita Kita juga berdoa Untuk setiap pemerintah Di dalam Menolong Dan juga Memberikan pertolongan yang baik Dan juga kita berdoa Untuk setiap keluarga Yang menjadi korban Dari setiap bencana yang ada Biarlah Tuhan Yang menolong mereka Memberikan kekuatan Dan juga penghiburan Mari kita berdoa Untuk kondisi bangsa Dan negara kita ini Ke depan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami menyerahkan Ke dalam tanganmu Tuhan Di tengah-tengah kondisi Di tengah-tengah masa Yang tidak mudah Yang belum selesai Dan di dalam Kami melihat Di awal tahun ini Banyak sekali Bencana alam Banyak fenomena Alam yang terjadi Kami melihat Banyak hal yang terjadi Baik itu Gempa Bumi Baik itu Bencana alam Baik itu Gunung berlaki Baik itu Tanah Gempa Bumi Dan berbagai macam hal Yang ada Tuhan Kami memohon Tuhan Terus Memelindungi Seluruh Yang kami hadapi Di tengah-tengah Menjaga Korban Di tengah-tengah Ada banyak kerugian Situasi yang tidak menentu Memohon Berlaskasian Tuhan Menjadi korban Bila Tuhan Kau berikan kekuatan Dan penghiburan Untuk dapat Berkerjasama Pemerintah Bersinergi Dengan baik Memberikan pertolongan yang baik Memberikan Bantuan yang terbaik Sehingga Apapun Yang dipersiapkan Apapun yang dilakukan Biarlah itu menjadi Pertolongan yang terbaik Yang cepat Kepada mereka Biarlah Tuhan yang terus Menolong Pengharapan Di tengah-tengah Masa pandemi ini Biarlah mereka bisa melihat Kepada mereka Sebagai Tuhan Tolonglah Untuk umat kristian Untuk gereja Tuhan yang menolong Tuhan yang memberkasi Biarlah kami Di dalam Meringankan Semua ini Ketua depan Tuhan Dari Saudara Tuhan Yang mengalami Musibat Tuhan melindungi Mohon Kestasihan Dan anugerahmu Tuhan Bagi bangsa Dan negara kami Di dalam Nama Tuhan Ke dalam tanganmu Tuhan yang berdoa Amin Berseru memanggil namanya Berseru memanggil namanya Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu Percaya dia terjauh darimu Dia hanya sejauh doa Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Kita mengingat Satu atau dua nama Saudara-saudara Seiman kita Yang saat ini sedang bergumul Dengan sangat berat Mengalami tantangan Yang tidak mudah Bahkan itu di dalam Kesehatan Ekonomi Dan berbagai sektor yang ada Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Kita berdoa Mengingat mereka Kita mengingat bagaimana Kita adalah Satu anggota tubuh Di depan Tuhan Mari kita Menyerahkan mereka Kita mendoakan mereka Biarlah Kita menjadi saluran berkat Tuhan Kita menjadi Agen Tuhan Agen-agen Kristus Kita berdoa bagi mereka Menguatkan mereka Di tengah-tengah tantangan Dan pergumulan yang tidak mudah Mari Kita mengingat mereka Satu atau dua nama Saudara-saudara Seiman kita Mari kita Berdoa Menyerahkan mereka Harapan Tuhan Tuhan kami menyerahkan Jemaat-jemaat Yang saat ini Sedang dalam kesulitan Di dalam Kondisi yang tidak mudah Kami tahu Tuhan Di tengah-tengah COVID-19 ini Yang berwanda Dari awal tahun yang lalu Menjadi sebuah Pukulan yang berat Menjadi sebuah Tantangan yang tidak mudah Tapi Tuhan Kami percaya Tuhan punya rencana Kami percaya Tuhan punya kehendak Yang kami tidak bisa Mengerti dengan Akal pikiran kami Tapi kami percaya Tuhan Kau menolong Dan menguatkan Walaupun kami Tidak bisa melihat Secara jelas Kami mengingat Saudara-saudara kami Tuhan Jemaat Kirja Kristen Kalan Kudus Surakarta Jika mereka Berhumul Dengan begitu berat Jika mereka Di dalam tantangan Yang tidak mudah Biarlah Tuhan Yang memberikan Kekuatan Penghiburan Kepertolongan Biarlah Tuhan Tolong mereka Ketika mereka Di dalam kondisi Ekonomi Ekonomi yang tidak mudah Ketika mungkin Usaha yang mereka Bangun itu Menjadi hansur Ketika usaha Yang mereka Rintis itu Tidak bisa berjalan dengan baik Tuhan yang menolong Tuhan yang memberikan Kekuatan Juga di dalam kesehatan Di tengah-tengah pandemi ini Mungkin ada yang menurun Atau dalam kondisi Yang tidak mudah Tapi bila Tuhan Tolong Tuhan yang pimpin Dan berbagai sektor Yang ada Keluarga Kerohanian Bila Tuhan yang tolong Kami memohon Berlas kasihan Tuhan Menolong Dan memberkati mereka Bila mereka bisa Melihat Dan merasakan Kasih Tuhan Di tengah-tengah Pergumulan Terima kasih Tuhan Masmur 43 Ayat yang kelima Berbunyi demikian Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Mengapa engkau gelisah Di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku Bersyukur lagi kepadanya Penolongku Dan Allahku Bapak ibu Bapak ibu saudara sekalian Bagian ini Diulangi oleh Pemasmur Baik itu Di dalam pasal yang sebelumnya Tiga Dua kali Dan di dalam bagian ini Satu kali Pemasmur Mengajak kita Untuk mengingat Akan Kekuatan Kekuatan Bapak ibu saudara Mari kita Bapak ibu saudara Yang masih Tuhan Dijinkan Hadir Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara Dan di dalam bagian ini Tuhan Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara Tuhan Tuhan Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara Di dalam masa pandemi ini Kita Tuhan 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 Berikan kekuatan Pertolongku Bapak ibu saudara 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 Akhirbut optic Ibu saudara Bapak ibu saudara Tuhan Tengah-tengah jarak yang jauh Terus Seperti Bapak ibu saudara Itu menjadi Kekuatan Menjadi Penghiduran Bagi mahal Bukak ibu saudara Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Buat kesempatan dimana kami bisa berdoa Di depan Tuhan Di tengah-tengah kami manusia yang rapuh Dan lemah Kami percaya Tuhan menolong dan menguatkan Setiap kami Bila Tuhan ajarkan kami Untuk terus melihat Tuhan Di dalam kehidupan kami Ajarkan kami Tuhan Untuk terus melihat kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami Walaupun di tengah-tengah kami melihat Tidak adanya harapan Di tengah-tengah keputus asaan yang ada Di tengah-tengah segala jalan Yang mungkin kami lihat ke depan adalah Gelap dan kami tidak bisa melihat Terang apapun Ajarkan kami Untuk melihat Tuhan Ajarkan kami untuk melihat Tuhan yang menuntun Menjadi pelita Bagi kaki kami Untuk kami bisa melangkah Di tengah-tengah Keadaan saat ini yang tidak mudah Ajar kami untuk melihat Kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan dimana kami bisa berdoa Bagi bangsa kami Berdoa bagi saudara kami Saul Saudara-saudara kami Dan juga setiap kami Tuhan Bila Tuhan yang mendengar setiap doa kami Dan biarlah Tuhan yang tahu Kapan waktu yang tepat Di dalam rancangan dan rencana Tuhan Dalam kehidupan setiap kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Mari Bapak Ibu saudara sekalian Kita mempersiapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita naikkan pujian Bejanamu Kekuatan di jiwaku Kekuatan di jiwaku Ketenangan batinku Ada dalam hadiratmu Ku menyembahmu Tersungguhku di kakimu Merasakan hadiratmu Tak akan ku melepaskanmu Kau cahaya bagiku Mengirimmu Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendakku Ku serangkan padamu Harapanku Hanya di dalamu Ku kan teguh Bersamamu Tuhan Jadikanku Berjanamu Untuk memuliakan Mengirimmu 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 Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Jadikanku Dikiranku Kehendakku Ku serangkan padamu Harapanku Hanya di dalamu Berjanamu Ku kan teguh Bersamamu Tuhan Jadikanku Berjanamu Untuk memuliakan Untuk memuliakan Apa kami Mau menyerahkan Perendungan Firman Tuhan Pada hari ini Kedalam tanganmu Tolong kami Tuhan Untuk boleh terbuka Akan apa yang menjadi Kebenaran Dan kehendakmu Dalam kehidupan kami Pakai hambamu Dalam segala Keterbatasannya Untuk boleh menjadi Kemuliaan Menyatakan Kemuliaan Nama Tuhan Kepada Jemaatmu Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak ibu saudara Hari ini kita mau Sama-sama merenungkan Sebuah tema Yaitu No turning back And go ahead Mari kita buka Alkitab kita Dari Ibrani 10 Ayatnya yang ke 26 Sampai 39 Ibrani 10 Ayat 26 Sampai 39 Karena ini Ayatnya sangat panjang Jadi kita hanya akan Membaca Dua ayat tertentu saja Yaitu Ayat 35 Dan 36 Ibrani 10 Ayat 35 Dan 36 Sebab itu Janganlah kamu Melepaskan Kepercayaanmu Karena besar Upah yang menantinya Sebab kamu Memerlukan ketekunan Supaya sesudah Kamu melakukan Kehendak Allah Kamu Memperoleh Apa yang Dijanjikan Itu Bapak ibu saudara Yang dikasihi Tuhan Dalam kehidupan kita Bagi setiap kita Yang Sering sekali Berkendara Atau mungkin Sekedar berjalan kakilah Nah Ada rambu-rambunya Ada tata aturannya Bapak ibu saudara Apalagi Kalau kita mau bikin SIM Kalau mau ikut Benar-benar Peraturan pemerintah Kita harus hafal nih Rambu-rambu Gunanya untuk apa Lalu sikap kita Menyikapi Rambu-rambu ini Seperti apa Rambu-rambu ini Diberikan Bapak ibu saudara Tujuannya Supaya kehidupan Manusia Di jalanan itu Khususnya di jalanan Raya itu tertib Jadi kalau di depan Ada bahaya Ini boleh Ini tidak boleh Kita gampang Karena ada Rambu-rambunya Bapak ibu saudara Yang dikasihi Tuhan Dalam kehidupan kita Sebagai orang Percaya Allah juga Memberikan Rambu-rambu Rambu-rambu Untuk mengasihi Sesama Rambu-rambu Untuk tekun Beribadah Rambu-rambu Untuk tetap Setia Dengan Allah Dan masih Banyak lagi Namun Bapak ibu saudara Permisi Tanya Kalau Ditanya Di jalanan nih Lebih cenderung Mana sih kita Taat sama Rambu-rambu Lalu lintas Yang ada Atau melanggarnya Saya mengaku Dosa Bapak ibu saudara Saya pernah melanggar Rambu lalu lintas Karena bagi saya Itu gak penting Kalau katanya Dilarang masuk Saya masuk aja Tau gak ada yang Ngelihat Lalu bagaimana Dengan rambu-rambu Dalam perjalanan Iman yang tadi Allah berikan Kita sebagai manusia Punya kecenderungan Mana sih Sebagai manusia Berdosa Bapak ibu saudara Kita Punya Kecenderungan Untuk melanggar Rambu-rambu Yang Allah berikan Bukan Alasannya sih Sederhana Karena kita Gak suka Karena kita Gak mau Karena rambu-rambu Itu gak cocok Sama kita Godaan untuk melanggarnya Itu sangat besar Bapak ibu saudara Hal yang serupa Juga terjadi Dalam kehidupan Perjalanan Iman penerima Surat Ibrani Dalam bagian yang tadi Kita baca Kita mau melihat Dua rambu Lalu lintas Iman Yang Allah Berikan Bukan Bukan hanya untuk Mereka Bapak ibu saudara Tapi untuk Engkau Dan juga Untuk saya Sebagai orang-orang Percaya Kita mau lihat Rambu yang pertama Yaitu Rambu No turning back No turning back Ini Kalau Di Jalan raya Itu biasanya Itu ada Seperti huruf U Terbalik Lalu dicoret Artinya Kita tidak boleh Putar balik Di area Situ No turning back Saya mau Kilas balik Sebentar Bapak ibu saudara Jadi penerima Surat Ibrani Ini adalah Orang-orang Kristen Yahudi Yang sudah Tahu banyak Tentang kebenaran Kenapa Saya katakan Demikian Karena Sejak awal Surat Ibrani Ini ditulis Penulis itu Sudah Menyatakan Mengulas Dengan panjang Lebar Mengenai Iman Percaya Di dalam Yesus Kristus Siapa Kristus Dan apa Karyanya Mengapa Dia layak Dipertahankan Tiga hal Ini sudah Penulis Ibrani Sampaikan Panjang Lebar Bapak ibu Saudara Saya mau Menyarankan Surat Ibrani Ini boleh Dibaca Secara Berurutan Dari pasal Pertama Sampai Terakhir Bapak ibu Saudara Akan Melihat Betapa Kayanya Iman Kristen Di dalam Kristus Penulis Sudah Menyampaikan Ini Jadi Bisa Kita Katakan Penerima Surat Ibrani Adalah Orang-orang Yang punya Pengetahuan Yang sangat Luas Tentang Iman Percaya Mereka Namun Bapak ibu Saudara Kenapa Rambu Ini Dikeluarkan Karena Permasalahannya Meskipun Mereka Sudah Diberitahu Banyak Hal Mengenai Kristus Mereka Sudah Belajar Mereka Sudah Lama Menjadi Orang-orang Kristen Mereka Punya Godaan Untuk Berbalik Ke Ajaran Mereka Yang Sebelumnya Mereka Punya Godaan Untuk Meninggalkan Dan Menolak Kristus Mereka Punya Godaan Untuk Berbalik Dari Allah Dan Di Mata Allah Dalam Ayatnya Yang ke 29 Bapak ibu Saudara Mulai Dari 26 Sampai 29 Itu Dijelaskan Di Mata Allah Dosa Yang Seperti Ini Yang Menolak Kristus Dan Berbalik Dari Allah Itu Hukumannya Sangat Besar Bahkan Di Ayat 31 Menulis Mengatakan Ngeri Benar Kalau Jatuh Kedalam Tangan Allah Yang Hidup Dosa Apa Si Bapak Ibu Saudara Yang Pertama Menginjak Injak Anak Allah Menolak Kristus Sama Dengan Menginjak Injak Anak Allah Menginjak Injak Anak Allah Sama Dengan Menginjak Injak Allah Menginjak Injak Anak Allah Sama Dengan Menganggap Najis Darah Perjanjian Darah Kristus Yang Telah Tercurah Menolak Kristus Dan Berbalik Dari Kristus Sama Saja Dengan Menghina Roh Kasih Karunia Menghina Karya Roh Kudus Yang Mampu Mengkonfirmasi Kebenaran Injil Yang Diterima Oleh Orang Percaya Itu Sama Semua Bapak Ibu Saudara Dan Ini Hukumannya Sangat Berat Maka Dengan Tegas Penulis Itu Mengatakan No Turning Back Please Jangan Berbalik Jangan Berbalik Dari Kristus Karena Hukumannya Akan Diterima Itu Luar Biasa Berat Bahkan Lebih Berat Daripada Kamu Menolak Hukum Musa Lalu Yang Kedua Rambu Yang Diberikan Adalah Go Ahead Ini Adalah Sebuah Solusi Bapak Ibu Saudara Daripada Kamu Turning Back Berbalik Lebih Baik Kamu Jalan Terus Go Ahead Bapak Ibu Saudara Sebelum Menyampaikan Dengan Jelas Kenapa Penulis Mengatakan Go Ahead Ajalah Jalan Terus Penulis Mau Mengajak Penerima Suratnya Untuk Mengingat Kembali Perjalanan Iman Mereka Sejak Awal Mereka Terima Kristus Sampai Saat Itu Bapak Ibu Saudara Pertama Kali Mereka Menerima Kristus Iman Mereka Membaras Kali Seperti Obor Yang Tidak Akan Pernah Padam Apinya Ada Badai Yang Harus Mereka Hadapi Pengani Yayaan Penolakan Kemiskinan Lalu Pengucilan Disiksa Apapun Itu Mereka Hadapi Dengan Yakin Karena Iman Iman Mereka Itu Begitu Membara Begitu Panas Apinya Tapi Sayangnya Seiring Berjalannya Waktu Iman Mereka Tidak Membara Dulu Bapak Ibu Saudara Tadi Ibarat Obor Itu Minyaknya Mulai Pelan Pelan Habis Jadi Apinya Sudah Tidak Lagi Besar Lalu Tidak Lagi Panas Tidak Lagi Menyengat Terang Iman Mereka Itu Pelan 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 Mulai Memudar Dan Mulai Redup Melihat Kenyataan Inilah Maka Di Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Sampai Tiga Puluh Enam Penulis Mengatakan Tetap Bertekun Di Dalam Iman Atau Kalau Pakai Bahasa Saya Go Ahead Tetap Berjalan Penulis Seolah Mau Mengatakan Lihat Kamu Dulu Begitu Tangguh Iman Kamu Dulu Tidak Lemah Sekalipun Kamu Dulu Apapun Yang Terjadi Kamu Tetap Percaya Dan Memandang Pada Kristus Tapi Lihat Sekarang Kok Kalian Malah Seperti Ini Malah Punya Pikiran Untuk Berbalik Dari Allah Malah Punya Pikiran Untuk Kembali Ke Keyakinan Kalian Yang Dulu Malah Punya Pikiran Meragu Ragukan Kristus Dan Karyanya Tolong Jangan Go Ahead Tetaplah Bertekun Di Dalam Iman Kalian Jangan Pernah Lepaskan Iman Kepercayaan Itu Sampai Kapan Sampai Kristus Datang Kedua Kalinya Bapak Bapak Saudara Ini Adalah Dorongan Teguran Ingat Ingatan Alaram Yang Disampaikan Oleh Penulis Kepada Penerima Suratnya No Turning Back But Go Ahead Sampai Kristus Datang Kedua Kalinya Bapak Saudara Ketika Merenungkan Bagian Ini Saya Teringat Sebuah Kisah Tentang Seorang Misionaris Muda Yang Bernama Milon G Seseorang Dari Bangladesh Milon Ini Dari Kecil Selama 12 Tahun Kehidupannya Itu Dia Adalah Orang Yang Tidak Percaya Dengan Kristus Gitu Ya Dia Secara Khususus Memperdalam Agamanya Yang Dahulu Yang Diwariskan Oleh Orang Tua Dan Keluarganya Namun Bapak Ibu Saudara Pada Satu Kali Allah Menyentuh Hati Dan Kehidupan Milon Dalam Perjalanannya Waktu Itu Naik Sepeda Milon Menemukan Sebuah Traktat Injil Milon Menemukan Sebuah Traktat Injil Dan Yang Menarik Kejadian Ini Tidak Hanya Terjadi Satu Kali Tapi Berkali Kali Dalam Kehidupan Milon Bayangkan Ia Punya Basic Agama Yang Begitu Kuat Yang Diwariskan Oleh Orang Tua Lalu Dalam Perjalanan Hidupnya Milon Muda Ini Ternyata Sering Mendapatkan Traktat Injil Entah Yang Tidak Sengaja Ataupun Yang Disengaja Oleh Temannya Nah Bapak Ibu Saudara Karena Tertarik Milon Menyimpan Setiap Traktat Yang Dia Terima Membacanya Mempelajarinya Dan Dia Mendapatkan Ada konsep Mengenai Kristus Yang Sangat Berbeda Dengan Yang Dulu Dia Dapatkan Di Agamanya Hingga Akhirnya Singkat Cerita Pada Tahun 1992 Bapak Ibu Saudara Milon Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Lalu Dia Memberi Diri Di Baptis Secara Rahasia Sejak Saat Itu Kehidupan Milon Seperti Penerima Surat Ibrani Mula-mula Hidupnya Berubah Drastis Bapak Ibu Saudara Ia Dengan Semangat Memperdalam Pengetahuan Kekristenannya Bahkan Ia Giat Membagikan Injil Yang Ia Terima Dalam Salah Satu Kisah Tentang Dirinya Milon Berkata Aku Bersepeda Ke desa-desa Dengan Sepedaku Membawa Literatur Kristiani Dalam Hujan Aku Memegang Sebuah Payung Di Tangan Yang Satu Dan Setir Dengan Tangan Yang Lain Aku Seringkali Jatuh Dan Menjadi Penuh Lumpur Dan Lecet-lecet Pada Malam Hari Aku Memegang Senter Aku Menaikan Pujian Dari Mas Mur Ketika Bersepeda Para Orang Kristen Yang Kutemui Tidak Memiliki Selimut Lebih Untukku Jadi Aku Berusaha Untuk Kembali Pulang Dan Tidur Bapak Ibu Saudara Ternyata Iman 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 Demikian Membawa Milon Pada Kehidupan Yang Penuh Ancaman Dia Dijauhi Oleh Keluarga Dia Dibenci Oleh Keluarganya Sendiri Bahkan Keluarganya Itu Mengancam Ingin Menghabisi Nyawa Milon Keluarganya Loh ya Apa Mamanya Pengen Ngebunuh Anaknya Sendiri Bukan Hanya Keluarganya Bapak Ibu Saudara Lingkungan Sekitar Milon Pun Juga Menolak Milon Karena Imannya Kepada Kristus Tapi Milon Tidak Putus Asa Dan Milon Tidak Ragu Ragu Bahkan Tidak Pernah Terbersih Sedikit Pun Dalam Pikiran Milon Untuk Meninggalkan Kristus Dan Milon Berkata Kami Sedang Mengalami Berbagai Masalah Tapi Kami Yaitu Dia Dan Orang-orang Kristen Yang ada Di Sekitarnya Memiliki Kristus Kami Memiliki Kedamaian Melalui Dia Dan Kami Memiliki Harapan Bahwa Ketika Kami Meninggal Kami Akan Pergi Ke Surga Bapak Bapak Saudara Keyakinan Yang Kuat Dan Ketekunannya Di Dalam Iman Membawa Milon Pada Kematian Tahun 1996 Milon Mati Dibunuh Karena Kesetiaannya Kepada Kristus Milon Seorang Muda Yang Didn't Turn Back And Kept Going Ahead Seorang Muda Yang Mempertahankan Imannya Tidak Berbalik Karena Ancaman Yang Ada Di Sekitarnya Tetap Bertekun Berjalan Terus Mata Imannya Dia Arahkan Pada Salib Kristus Yang Telah Menebus Hidupnya Sebab Milon Yakin Bapak Ibu Saudara Ada Kedamaian Kekal Ada Kehidupan Kekal Yang Telah Allah Sediakan Dimana Dia Dan Kristus Akan Hidup Bersama Sama Di Dalam Kekekalan Bapak Ibu Saudara Kehidupan Yang Engkau Dan Saya Hadapi Tidak Selamanya Baik Pergumulan Itu Tidak Hanya Datang Di Tahun 2020 Dan 2021 Ini Bapak Ibu Saudara Pergumulan Juga Tidak Hanya Tentang Pandemi Tidak Hanya Tentang Bencana Alam Pergumulan Itu Ada Banyak Saya Percaya Selama Kaki Kita Masih Menginjak Bumi Yang Namanya Pergumulan Dan Kesulitan Hidup Tantangan Hidup Pasti Akan Datang Tapi Pertanyaannya Sebagai Orang-orang Percaya Bagaimana Kita Menyikapinya Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan Hari Ini Berkata Tetap Bertekun Di Dalam Iman No Turning Back And Go Ahead Jangan Pernah Ada Sedikitpun Pikiran Untuk Berbalik Dari Allah Menolak Kristus Oh mungkin Kita Berkata Oh saya Tidak Mungkin Menolak Kristus Saya Tau Kok Kristus Itu Tuhan Dan Juru Selamat Saya Percaya Benar Secara Kognitif Kita Tau Dan Kita Percaya Dan Kita Bisa Dengan Lantang Mengatakan Kita Tidak Menolak Kristus Tapi Secara Sikap Hati Dan Kehidupan Bagaimana Bapak Ibu Saudara Jangan Jangan Kita Lebih Meninggikan Uang Kita Daripada Kristus Kita Kita Lebih Takut Kehilangan Uang Dan Harta Kita Daripada Kehilangan Iman Kita Di Dalam Kristus Kita Lebih Takut Kehilangan Pekerjaan Kita Daripada Integritas Kita Di Dalam Kristus Oh Bapak Ibu Saudara Hal Ini Sama Saja Dengan Kita Menolak Kristus Hanya Terlihat Lebih Halus Saja Tapi Pribadi Yang Kita Tolak Tetap Sama Menempatkan Kristus Pada Posisi Posisi Tertentu Di Hidup Kita Sama Saja Dengan Menolak Dia Karena Sejatinya Dia Harus Jadi Yang Utama Pusat Semuanya Harus Berpusat Pada Dia Tapi Kalau Kita Menempatkan Dia Dia Di Posisi Satu Dua Nanti Ada Uang Tiga Ada Keluarga Empat Ada Karir Ya Posisi Ini Akan Bisa Terus Berganti Bapak Ibu Saudara Tapi Kalau Kita Taruh Dia Di Tengah Di Pusat Semuanya Itu Akan Berhubungan Dengan Kristus Dan Semuanya Kita Lakukan Didasarkan Pada Iman Kepada Kristus Maka Hati-hati Bapak Ibu Saudara Ini Juga Peringatan Buat Kami Para Hamba Tuhan Di Atas Pengetahuan Yang Kami Miliki Mengenai Iman Kristen Jangan Sampai Kami Pun Berbalik Dari Allah Meragu Ragukan Dia Meletakkan Allah Di Bawah Pengetahuan Yang Kami Miliki Bapak Ibu Saudara Apapun Yang Kita Alami Ketika Semuanya Berjalan Dengan Sempurna Hidup Kita Baik Baik Saja Firman Allah Mengatakan Tetaplah Bertekun Ketika Jalan Yang Kita Lalui Begitu Terjal Ketika Kita Harus Melewati Lembah Yang Sangat Kelam Ketika Kenyataan Tidak Terjadi Sesuai Dengan Harapan Kita Tetaplah Bertekun Karena Allah Menghendaki Agar Kita Semua Anak Anaknya Tetap Bertekun Dalam Iman Kepada Kristus Bapak Ibu Saudara Apapun Keadaan Kita Sambil Menunggu Kedatangan Kristus Kedua Kalinya Untuk Itu Bapak Ibu Saudara Mari Kita Bersama Sama Tetap Bertekun Di dalam Iman Kita Dengan Tekun Kita Menjalani Panggilan Kita Sebagai Anak Anak Allah Dengan Tekun Kita Memelihara Relasi Kita Dengan Dia Dengan Tekun Kita Melakukan Semua Kehendaknya Dalam Kehidupan Kehidupan Dengan Tekun Kita Terus Menggenggam Rat Salib Kristus Dengan Tekun Kita Lakukan Semua Sampai Kedatangannya Yang Kedua Kali Sebab Akan Ada Upah Bapak Ibu Saudara Upah Yang Kekal Yang Allah Sediakan Bagi Kita Yang Bertekun Di Dalam Iman Kepada Yesus Kristus Upah Kekalnya Apa Firman Tuhan Mengatakan Akan Ada Hari Perhentian Dimana Kita Akan Menikmati Kebersamaan Dengan Dia Di Dalam Kekalan Terakhir Bapak Ibu Saudara Saya Mau Katakan No Turning Back And Go Ahead Tetaplah Berjalan Di Dalam Iman Kepada Yesus Kristus Yang Jangan Pernah Berfikir Untuk Berbalik Dari Dia Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Untuk Kebenaran Firman Yang Sekali Lagi Mengingatkan Kami Untuk Bertekun Di Dalam Iman Kami Kepada Yesus Kristus Terlepas Apapun Keadaan Yang Kami Alami Tuhan Kami Rindu Tuhan Mendapati Kami Sebagai Anak Anak Mu Yang Setia Sampai Akhirnya Sampai Kristus Datang Yang Kedua Kali Tolong Kami Tuhan Untuk Melakukan Kebenaran Firman Mu Tolong Kami Untuk Boleh Tetap Memandang Pada Salib Kristus Apapun Keadaan Kami Tolong Kami Untuk Tidak Melepaskan Kristus Demi Kesenangan Kesenangan Dan Ego Kami Sendiri Tolong Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kamir Berdoa Dan Menyerahkan Hidup Setiap Kami Kedalam Tangan Amin Temu Doa Selesai Bapak Ibu Saudara Dipersilakan Untuk Mengambil Saat Teduh Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Tuhan